Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap adanya kegiatan supekan imunisasi nasional pin polio, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelopok 12 menyelenggarakan sebuah edukasi terkait polio yang ditunjukkan langsung kepada anak dan masyarakat desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi. Mereka tidak hanya melibatkan diri karena tugas, tetapi juga dengan semangat pengabdian masyarakat bersama bidan, perawat, dan kader kesehatan desa. Oktaviani Ramadita, Ketua Divisi KKN Kelopok 12, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi mengatakan imunisasi polio bukanlah sekedar rutinitas medis, melainkan suatu upaya serentak untuk mencegah dan memutus rantai penularan virus penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak. Dirinya merasa senang bisa ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah yang sedang digalakan. Ia juga menyampaikan antusias warga untuk program pin polio ini cukup tinggi karena mereka sudah menyadari pentingnya kesehatan. Hal ini menunjukkan masyarakat patuh terhadap program yang dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencegah virus polio dengan cara memutuskan mata rantai polio serta mengikuti program kerja pemerintah yang telah ada. Untuk kesadaran masyarakat Desa Ciodeng yaitu masyarakat Desa Ciodeng sangat sadar dan patuh untuk mengikuti acara vaksin polio ini dengan sangat meriah diadakannya vaksin polio di Desa Ciodeng ini. Keterlibatan para mahasiswa Unma Bantan yang KKN di Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi diapresiasi oleh Kepala Puskesma Sindang Resmi Cepi Diana Wahyu. Menurut Cepi hadirnya para mahasiswa KKN di Desa Ciodeng pihak Puskesmas, kader posyandu dan juga masyarakat merasa terbantu. Untuk pelaksanaan pin polio tahap 1 di Kecamatan Sindang Resmi, berjalan sukses dan lancar, sesuai harapan kita sudah melebihi capaiannya menjadi 112 persen. Dari total sasaran 3.154, sementara kita capaiannya sudah 3.600 yang mendapatkan kriminalisasi polio. Ditambahkannya mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pin polio sehingga bisa lebih antusias. Ranggai Kaputra, Jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.